Raja Spanyol Felipe ke-6 pada Senin 23 November memulai karantina 10 hari setelah melakukan kontak dekat dengan seseorang yang dites positif terkena virus corona. Sumber istana mengatakan Sang Raja menangguhkan agenda publiknya selama periode itu. Raja Felipe ke-6 berusia 52 tahun telah membatalkan penampilan publiknya selama masa karantina setelah orang tersebut dinyatakan positif pada hari Senin, satu hari setelah mereka melakukan kontak dekat. Sebelumnya pada hari Senin, Felipe ke-6 memimpin pertemuan ilmiah di Madrid. Ratu Leticia dan kedua putri mereka akan melanjutkan aktivitas mereka. Spanyol telah mencatatkan lebih dari 1,58 juta kasus COVID-19 yang merupakan jumlah penghitungan tertinggi kedua di Eropa Barat setelah Perancis dan 43.131 kematian. Kementerian Kesehatan pada hari Senin mengatakan jumlah keseluruhan infeksi telah meningkat mendekati 26.000 sejak Jumat 20 November dan kematian bertambah 512. Infeksi baru yang diukur selama 14 hari terakhir turun menjadi 374 perseratus ribu orang pada Senin dari 530 pada minggu pertama November. Dari Madrid Spanyol, kontributor Nusantara TV melaporkan.